Akurang di rumah Ibu Khusnul atau Ibu Khus Untuk mendoakan dan mengaji doa khusus untuk almarhum Bapak Isyari Dan juga doa untuk Ibu Khus keluarga anak judulnya Mudah-mudahan di paling karokat selamat Demikian selawat serta salam kita tulangkan pada dunia Nabi Besar Muhammad Ibu Khus, Ibu Khusnul, kita mulai-mulai akan adik-adik semuanya yang sangat kami cintai Kita semua wajib bersyukur kepada Ustih Allah Karena setiap kemis adik-adik mengaji, dapat terkat amplop Kemudian mendoakan Ibu Khus diadik-adik kemis dan semua yang pernah menundang yatim Dan juga hari ini bisa diundang Ibu Khus acara pengajian di rumah Ibu Khus Mudah-mudahan semua amalnya Ibu Khus Dan anak judulnya ditimakala Ustih Allah Untuk mempersinggalkan aku langsung kami sampaikan Ada fadilah, beberapa fadilah acara pengajian dengan anak yatim di rumah Ibu Khus ini Fadilah pertama ada barakatah syukuran Apabila kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah dan sojakoh berupa konsumsi dan tasakuran pengajian ini Insya Allah Ibu Khus sekeluarga akan ditambahkan nikmatannya Rezepinya dikati Allah 70 kali lewat Amin Allah rumah, amin Fadilah yang kedua disini kita memuliakan anak yatim Ibu Khus memuliakan anak yatim dan majelis yatim Otomatis Ibu Khus sekeluarga dimuliakan anak yatim Dimuliakan Khus di Allah Dan dimuliakan para ulama Insya Allah barakatah selamat baca dunia Amin Dan bagi layar ketiga yaitu Ada barakatah silatul rohni Bani Mabidawo silatul rohni itu Silatul rohni itu sinaraku Allah Kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah Dengan adanya silatul rohni ini Maka ibuku sekeluarga Dan yang diundang Akan diberi panjang umur Dan panjang rezekinya Amin Allahumma Amin Dan Padilah yang keempat Ada barakatah Kajian Nabi Jawa Man arwadah dunia paladil alimi Waman arwadah afrata paladil alimi Waman arwadah umat paladil alimi Jika kita ingin barakatah di dunia Maka harus mengaji Ingin barakatah di akhirat Harus mengaji Ingin barakatah dunia adat Maka kita harus mengaji Maka dengan mengaji ini Ibu-bu sekeluarga Menteri ini Dan gerajah dunia adat Dan Padilah yang terakhir Padilah yang kelima Yaitu ada lima kelapa sahaja Pertama dua anak yatim Dua dua anak kelapa Tiga doa Janda Yang kandir Ibu-bu Enni Janda soleh Yang terakhir Yang terakhir Doa orang soleh Doa orang tua soleh Orang soleh Yaitu ibu pus Mengindahkan kalian Berarti orang yang soleh Doa yang mustajab Yang kelima Doa ulama Maka lima doa mustajab ini Digabung Mendoakan ibu pus Berada muda-muda Di kalimu setelah piyat Amin Panjang umur Selamat dunia Eret Sukses pekerjaannya Sukses ibadahnya Anak cucu Raja dunia Eret Dan semuanya Sukses dunia Eret Dan juga Bapak Haji Lir Hasan Sekeluarga Anak cucunya Dada doakan Mbak Nilil Sekeluarga Bapak Adi Sekeluarga Terus Ibu Cik Uwahyu Sekeluarga Semuanya Didoakan Kecipratan Selamat Anak Ibu pus Anak cucunya Bapak Lir Hasan Didoakan Selamat Barokas Sukses dunia Ateran Amin 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 Kemudian Sebenarnya Untuk Kemudian Mudah-mudahan Mbak Selly Mbak Selly Kemudian Mas Adik Adik Menjadi Anak Yang Sangat Soleh Dan Memuliakan Ibu pus Kela Ibu pus Kalau Tambah Sebu Anak Tambah Sukses Bisa Berbagi Bisa Bisa Bersama 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 Amin 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 Bila Tukul Acara Pengajian Di Luma Ibu pus Adik Nanti Bukus Bisa Melihat Videonya di internet judulnya Gu Sofi Yatin di rumah ibuku saya mainan ya dibuka nanti ada videonya karena sekarang zaman pembaca nih semuanya sistem online acara ini masuk di internet masuk dan semua orang akan tahu jika melihat masuk se-indonesia ya kan saya kira cukup sudah disetinkan peta sudah sudah pinggirnya anak-anak sudah semua sudah berikutnya